Crazy Rich Medan Indra Kens dipastikan akan absen dalam pemeriksaan terkait pelaporan dugaan penipuan korban trading binari option melalui aplikasi Binomo. Dia sebelumnya direncanakan bakal diperiksa pada Jumat 18 Februari 2022. Informasi itu disampaikan oleh kuasa hukum Indra Kens, Wardaniman Larosa. Menurutnya, kliennya tidak bisa menghadiri pemeriksaan itu lantaran akan melakukan pengobatan di luar negeri. Berhubung Pak Indra Kens masih di luar negeri untuk berobat yang telah terjadwal jauh sebelum ada panggilan polisi dari Bareskrim, ujar Wardaniman kepada wartawan, Rabu tanggal 16 Februari 2022. Wardaniman menjelaskan pihaknya juga telah mengajukan upaya penjadwalan ulang terkait pemeriksaan Indra Kens kepada Bareskrim Polri. Surat resminya pun akan dikirimkan pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, hari ini. Kami telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang ke Bareskrim Polri. Surat resmi kami akan kirimkan hari ini ke Bareskrim, pungkas dia. Sementara itu, Indra Kens juga sempat bercerita dirinya sedang dalam perjalanan untuk berobat menuju Istanbul, Turki, melalui Instagram story at Indra Kens. Dalam unggahannya itu, Indra Kens mengaku sedang transit di Dubai, Uni Emirate Arab. Halo guys jadi gue udah sampai tapi ini di Dubai kita transit dulu. Besok gue akan pergi dari Dubai langsung ke Istanbul. Di sana ada satu rumah sakit yang bisa langsung medical check up dan cepet banget prosesnya, ujar Indra Kens. Indra Kens menjelaskan bahwa Turki adalah negara yang tidak memerlukan bisa terkait kedatangan warga negara asing WNA. Artinya, dirinya bisa langsung berangkat ke negara tersebut. Dia juga meminta doa agar penyakitnya tersebut tidak masalah yang serius. Namun, dia tidak menjelaskan secara detil terkait penyakit yang dimaksudkannya tersebut. Kebetulan Turki itu salah satu negara yang tidak perlu pakai visa. Hari ini beli tiket besok berangkat juga bisa. Kemarin sih tiga bulan lalu masih perlu pakai visa, tapi sekarang gak perlu guis. Doain ya, semoga jempol gue ini gak kenapa-kenapa ya. Aku agak ngeri-ngeri sedap juga, tutup Indra Kens. Diberitakan sebelumnya, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bares Krim Polri memanggil Crazy Rich Medan Indra Kens terkait pelaporan korban trading binari option melalui aplikasi Binomo. Rencana tindak lanjut akan mengundang saudara ik tanggal 18 Februari tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi, Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Ramadan menuturkan Indra Kens diduga telah melakukan dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong hoaks melalui media elektronik. Selain itu, Indra Kens juga diduga melakukan penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Ia kemudian menjelaskan duduk perkara yang dilaporkan oleh korban. Adapun Indra Kens diduga pernah menyatakan melalui akun sosial medianya bahwa Binomo telah legal di Indonesia. Sekitar bulan April tahun 2020 dengan korban MN melalui YouTube, Instagram, Telegram dengan menawarkan keuntungan melalui aplikasi trading Binomo, Binary Option, dengan mengatakan sudah legal dan resmi di Indonesia, jelas Ramadan. Hasilnya, kata Ramadan, korban terpedaya dan ikut bergabung mengikuti aplikasi Binomo tersebut. Hasilnya, korban mengalami kerugian hingga 540 juta rupiah. Korban ikut bergabung trading melalui aplikasi Binomo dengan deposit minimal 140 rupiah ribu. Pada awalnya korban menerima profit, tapi pada transaksi berikutnya korban selalu loss sehingga alami kerugian hingga 540 juta rupiah, ungkap dia. Lebih lanjut, Ramadan menuturkan pihaknya telah memeriksa 11 orang sebagai saksi. Ada pun tiga orang di antaranya merupakan saksi ahli. Kami juga akan melakukan gelar perkara hasil lidik apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Jika ada unsur pidana maka akan dinaikkan ke tingkat penyidikan, pungkas Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya.